Bagi warga Riau, siapa yang tak kenal dengan gulai ikan patin? Makanan khas Riau ini begitu primadona sehingga selalu ada sebagai pelengkap menu di setiap rumah makan, khususnya di Pekanbaru. Jika dilihat, gulai ikan patin merupakan perbauran ikan patin dengan kuah gulai yang kental. Uniknya, masyarakat khas Pekanbaru Riau ini menggunakan bahan dasar ikan patin yang dipotong besar. Namun, tak banyak yang tahu, dibalik kelezatan gulai ikan patin menyimpan sejarah yang panjang tentang rempah-rempah khas di dunia. Masyarakat khas Melayu Riau ini ternyata banyak dipengaruhi cita rasa masakan khas Tiongkok, Arab, dan India. Dari seporsi ikan patin saja, kita bisa belajar banyak tentang akulturasi rasa. Keren kan? Ikan patin dikenal masyarakat Riau dengan sebutan ikan baung. Jenis ikan ini sudah lama banyak hidup di perairan sungai di Provinsi Riau. Sebut saja aliran Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Rokan. Hampir semua bisa ditemukan ikan patin. Jenis ikan ini sudah lama hidup di sungai, sehingga masyarakat sudah mengolahnya menjadi makanan khas sejak zaman dahulu. Orang tua zaman dahulu sudah banyak mengolah ikan patin, bukan sekedar hanya digoreng atau dibakar. Tetapi penggunaan bumbu serta rempah sudah sangat maksimal. Hal ini berlangsung sejak para pedagang dari Tiongkok dan Arab banyak singgah di Riau. Dengan singgahnya para pedagang ini, mulailah diperkenalkan berbagai bumbu dan teknik pengolahan termasuk untuk mengolah ikan patin dan berbagai masakan khas lain yang berasal dari komunitas asli khas Riau. Ikan ini dimasak dengan berbagai racikan bumbu yang kemudian dikenal sebagai gulai, rasa masakan kental, dengan cita rasa khas Melayu. Gulai ikan patin menjadi makanan yang segar dan nikmat kalah dimakan siang hari. Makanan yang satu ini wajib dicoba, diolah secara higienis dan bersih, ternyata juga digemari wisatawan asing. Terima kasih telah menonton!